Yang ini nih bintang tamunya, ini adalah black pudding pancake darah babi Hi everyone, welcome back to my channel, Adzeg Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Jadi gue masih ada di Inggris dan hari ini kita mau breakfast Spesial di tempat breakfastnya orang Inggris bersama anak monyet What's your name? Bruno Monyet Bruno Monyet, okay Jadi kalau di Inggris ini ada restoran yang all you can eat buffet khusus buat sarapan Kalau biasanya kan di Indo gitu ya, ada jukaku, kintan, syaguri Biasanya buat lunch sampai dinner Nah kalau di sini sarapan guys, of course sarapannya English breakfast Biasa ngeliat gak apa aja Hmmmm Cuma 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 Shining, shining Kedai yege Boya jukit Cirende Ini ada harsh brown Dan ini ada black pudding nih guys Ada bacon sama sosie Kayaknya nih udah mau abis gitu loh Di sini ada tempat buat minumnya guys Jadi lo bisa pilih mau soda, mau kopi, mau teh atau mau air putih juga ada Ejah ini untukmu Kenapa aku harus duduk di sini? Ejah, boleh lu duduk di sini? Bagus Abisnya ya Pancake yummy Ejah mau pancake yummy? Iya Nanti mama kasih kalau Ejah udah habis telur putihnya Tuk, 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 tuk Tuk, tuk, tuk Tuk, tuk Tuk, tuk Tuk, tuk, tuk Tuk, tuk, tuk Tuk, tuk Tuk, tuk Tuk Tuk, tuk 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 Ejah sukanya telur putih ya Kalau kuningnya suka gak? Enggak Kenapa gak suka kuningnya? Karena kuningnya Eh ditelen dulu Baru ngomong Salah pilih hari guys Disini ternyata lagi rame banget ya sayangnya Enak Ya banyak orang ya Mama kunci tangan Tuk Tuk Oh udah habis ya? Cepet banget ini suka gak? Enggak? Enggak gak suka? Oh thank you Ini apa sih? Eh Bun 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 Ejah udah habis telur putihnya guys Tuh Ternyata dia gak suka Bun yang ini marah dakras sih Cuma dia mau nambah pancake Gue kasih pancakenya dua sama pisang Udah cuci tangan belum kamu? Udah 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 Ada orang pancake Iya kamu suka pancake ya? Iya Tapi coklat nutellanya abis Gak apa-apa ya Makan gitu aja ya Suka pakai butter gak kamu? Pujus Iya Oh Thank you dadu Thank you dadu Kenapa coklat nutellanya abis? Banyak orang disini nak Banyak orang Banyak orang Enak deh Enak deh Enak Enak Seabis kamu juga Aku harus nonton papas lagi Soalnya dadu Oh it goes okay Kalo gue lagi gak internet fasting Gue tuh paling suka Makan Roti Toast Pakai butter segini doang tuh udah enak banget tau gak sih? Kalo lo tipe orang yang sarapan apa gak guys? Coba dong komen di bawah Terus kalo lo orang yang tipe sarapan Lo biasanya sarapan apa sih? Jambur Iya kamu mau coba jambur gak? Oke guys ini sarapan Inggris asli Setiap kali saya ke Inggris Setiap pagi saya mau makan ini Ini karena enak sekali Ini bacon Daging sausage Daging babi juga Telur Ada dua Belak Kuding Nanti Rachel Kasih tau semua ini apa Ini asli Inggris sekali Sama jamur Roma Enak sekali I want jamur You want some jamur? You can have mine if you want There you go What type of jamur? More sweet too You can have the other one if you want to Akan What type of jamur? 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 That's right Good boy Oh, clever boy right? Science? I don't like jamur You don't like it now Oke ini adalah ronde kedua gue guys Tadi udah makan toastnya Sekarang the real English breakfast Itu ada telur setengah mateng Tapi putihnya mateng ya guys ya Cuma kuningnya doang dan setengah mateng Terus ini ada tomat Tomat juga dipanggang Ada jamur Ada kentang hash brown Terus ini daging tipis Bacon Ini sosis Nah dua ini daging babi ya guys Yang ini nih bintang tamunya Ini adalah black pudding guys Jadi ini adalah pancake darah babi Yes, lo gak salah denger guys Ini pancake darah babi Oke sekarang Coba makan apa sih? Tadi aja udah coba jamurnya belum? Gak suka Gak suka? Ini dia nih guys Black pudding yang terbuat dari darah babi Kalo temen-temen tau Semua English breakfast ini tuh ada di supermarket ya Sosis ada, hash brown ada, telur, tomat, bacon tuh selalu ada Yang ini nih jarang banget ada di supermarket Kayaknya bikinnya harus seger gitu loh Hmm kalo dicium sih Gak ada bau darah yang anyer gimana gitu Yaudah kita langsung cobain aja guys Gua kasih liat teksturnya Kalo dibuka Kamu ikuti mamu ya? Gernih Tuh Keliatan gak guys? Keliatan gak banget Ah kamu mah belain mama Kalo diliat sekilas kayak brownies Ya gak sih? Rasanya kayak manis-manis gimana gitu Langsung cobain Minakinan Gua cuma tak siang tadi Hmm Dominan rasanya tuh asin guys Terus teksturnya tuh kayak brownies Campur api ayam Tau dong Di antara dua itulah Lembut Dikunyahnya gampang Dicarnanya juga gampang Kayak Gak habis pikir Darah babinya tuh dimana? Aji mau coba gak? Engga Please No Ini merasaan gajian ini ya Suka Jujur Li Gua sih suka ya Sama rasanya Gak ada yang aneh Dan gak ada rasa yang nyolot gitu loh Kalo gua gak dikasih tau In Ini sebenernya terbuat dari darah babi Gua kayak bakal mikir dua kali sih Untuk makan ini Hmm 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 Maksud gua di awet Apa yang terjadi? Well Bloody hell It's not that great Where it's the What? Gimana nih yang nge-store ini ya? Aji mau cobain sosisnya gak? Sosis Sosis Udah makan dulu pisangnya ya Sosis Sosis Hmm Aji makan tuh banyak banget babes Temen Jack nih Inggris Dia tuh kayak mau nyoba makanan baru Itu yang bikin gua seneng Ngejagin aja travelingnya Kenapa dia suka tau tau apa? Kayak tau apa tadi namanya? Lupa lagi Mama juga lupa Gak apa ya? Gak apa ya? Gak apa ya? Aji mau putih telur lagi gak? Mau? Iya Mau? Iya suka putihnya Gak apa? Pisangnya Oh What's up? Ngomong-ngomong soal sarapan orang Inggris Mereka tuh suka banget nyocolin toastnya ke kuning telur yang masih running gini Jadi buat mereka tuh kayak saus gitu loh guys Ternyata emang enak, gua suka sih Kalo lo gimana guys? Lo suka gak sih makan telur setengah mateng? Coba komen di bawah Kalo gak sih? Kalo lagi traveling gitu ya sama Bang Ben Dia kan harus makan telur setengah mateng Cuman kadang kalo di Indonesia Dibilang telur setengah mateng Putihnya itu masih mentah Masih ada cair-cairnya gitu Dan dia sebel banget Katanya orang Inggris tuh harus spesial banget Soal makan telur setengah mateng ini Kali ya? Dia udah tanya gue Dia udah ngomong-ngomong Dia udah ngomong-ngomong Bisa ngomong-ngomong Bisa ngomong-ngomong? Gaudah banget? Gaudah banget Kalo lo guys Lo tuh tipe orang yang suka makan telur gak sih? Kalo iya Lo suka telur diapain? Kalo gue ya Gue paling suka telur tuh di scramble Jangan ini sih dong Tepat, itu ada cereal? Mereka tinggal di sini, makan cereal Ini sudah Taruh aja taruh Jungin lah kak Kita harus taruh di-fry egg Fried egg? Kau suka fried egg? Ya Kau mau fried egg? Kau serius aja? Kau serius mama Hidup dulu Sen Hidup dulu Kita harus taruh posner di smartphone Hidup ya Hidup apa? Nanti Kalo apa? Nanti Ya Kalau apa? Oh Ini emang keeji mana? Emang keeji mana ya? Nah ini carinya ada du ya Kau ya gimana cari? Ini wat sausage Udah pernah coba, belum? Oh, look at that cereal He said he wanted more eggs He said he wanted more eggs Where's my monkey? Look! I don't like cereal Ben, dia gak suka Ben cereal yang ini Dia gak suka Dia gak suka cereal Tidak! Tidak! Sini Kamu makan atau mau pakai... Apa ya? Mama potongin Please please If you eat yellow, what happen? It's tasty! Mama likes yellow But I don't like this Ya, it's okay Kalo menurut Bang Ben ya Sosisnya orang Inggris tuh beda banget sama sosis di luar Inggris Jadi kalo misalkan ke luar negeri gitu ya Bakar sama-sama di Eropa Sosis tuh bisa rasa beda Karena biasanya kalo di luar Inggris Mereka tuh import sosisnya itu dari Jerman Dan sosis Jerman dibandingin sosis Inggris rasanya beda Teksturnya aja beda guys Ini tuh kayak makan Cornet lo tau ga sih Tapi luarnya sosis Dagingnya tuh super lembut gitu Menakinan Hmmmm Terus lagi nih soal bacon Orang Inggris tuh kan proud banget ya Sama baconnya Kayak kita proud sama rendang Sambel dabu-dabu, sambel matang gitu ya Pokoknya yang khas banget tuh bacon Nah menurut orang Inggris Bacon itu Jadi ngapain? Udah abis lagi Oke Bingung banget anak gue makan 5 telur Gimana sih? Ampun banyak banget rotein enak Rotein banget Oke mama cerita lagi ya soal bacon Jadi baconnya ini Kenapa mereka bilang baconnya itu beda? Karena emang rasanya tuh asin banget guys Ya ga seasin kan asin atau ikan peda sih Tapi menurut gue Ini daging tipis yang asin Kalo di luar Inggris Yang paling mendekati mirip Itu pastinya di Ireland Irlandia Sama di Denmark Karena mereka biasanya import Kalo di luar itu Rasanya beda Jujur emang beda banget Apalagi bacon di Bali atau di Jakarta Rasanya sangat beda Kalo di Asia ya English bacon yang mendekati Menurut gue sama Bang Ben Kayaknya di Singapura ya Ben Sama di mana? Hongkong Karena kan jadaan Inggris Karena dulu kan Hongkong dijadaan Inggris Jadinya banyak makanan yang masih di import Sampai sekarang Apa minum aku? Ini minum kamu Ini minum kamu Siapa? Hongkong Kenapa? 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 Maaf 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 Siap Maaf 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 Karena aku suka. Kamu sedang ambil yoghurt. Yoghurt aja mana? Ya, actually. The way is the yummy mutt. Which one? It looks like a raspberry. It's gonna be raspberry yoghurt, yeah. Just plain yoghurt, and I mix like some raspberry juice with it. Is it asam? Asam banget ya. It's good sour, ain't it? English yoghurt's not sweet. Ayy dia suka tuh kayaknya. Duduk yang... Duduk yang mana? Duduk yang mana? Mau coba boleh ga? It's quite sour, isn't it? Oh. It's okay if you don't have to finish it. It's really sour, crazy sour. Pium banget deh. Rasanya tuh kayak bener-bener busuk gitu tau ga? I think it's so sour you think. Like it. Tau ga guys, ada satu makanan English breakfast yang gue tuh ga bisa makan Gue berdua sama Ben tuh ga bisa makan Yaitu baked bean Ga tau ya, rasanya tuh kayak aneh gitu loh Terlalu aksam, terlalu rasa tomat Terus juga dibilang asin, engga Dibilang manis, engga Dibilang asam juga, engga Kayak rasa yang hambar, tapi ada sedikit rasa asam, tomat gitu Jadi kayak gue ga suka Tapi mungkin kalo lo yang suka sauce tomat Gue pasti suka deh sama makanan ini Nah ini totalnya guys, 19,98 lb Lumayan murah kan? Ayo, ayo Aku pake jadit dong? Kalau monyetnya? Monyetnya gimana? Beno Iya ya ya Kita udah selesai sarapan guys, terus sekarang mau minum kopi Karena kita gak bisa bawa mobil dan gak ada mobil disini Buat pesen taksi, oh my goodness Lo harus telepon dong, disini tuh kayak mesin telepon Tadi cek Uber kan Ternyata disini Uber yang ada Cuma 3 biji cuy Oke, baiklah Yeay Ashley, lihat, toy Wow Pusta Dolphin Dolphin? Yeay, you got fish Happy get Yeah Yeah, it's a big one Yeay I like this taxi Oh, that's good Kenapa nganti AXI, Mama? Taksi, kenapa nganti AXI? Nama teksinya Venus Jadi namanya Taksi Venus Oh, that's all we got Did we keep on paper chasing All these made up reasons You're the only one for me My heart is wasted We keep on paper chasing Acting pretty small When we are growing out of love Why can't we face it? Keep on... Eja, naik dulu Let's go, Bruno Ternyata tempat kopinya penuh Jadi kita cari tempat lain ya guys Karena musim liburan kali ya Jadi kayak gimana-mana tuh penuh Terus kulibuk terus Ngantri-ngantri Dan mesti ngebukin So, sekarang Kita mau jalan-jalan aja Hai monkey Hai monkey Late-nya di sini ga terlalu mahal Kayak 50 ribuan sama kayak harga di Bali lah ya Gini ya Kalo lagi di Inggris tuh selalu hujan Basah Tapi hujan grinis Nggak berhenti-henti Dan angin Jadi kayak dingin Windy Dan basah Halo Bruno Are you okay, Bruno? Ya, I'm okay Nana, Bruno Sejujurnya emang susah sih Nyari coffee shop yang enak di sini Tapi gapapalah It's okay Not bad Angkin Awu Angkin Oha My bodyけど My body My body Terima kasih telah menonton